Pemirsa, bagi Anda yang sering parkir tidak pada tempatnya, harus mulai menghentikan kebiasaan Anda. Razia Parkirlia sedang gencar-gencarnya dilakukan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengamankan dua mobil yang parkir sembarangan di pinggiran jalan ibu kota. Tim MNC Media mengikuti kegiatan Dinas Perhubungan yang melakukan Razia di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dari pantauan kami, meski sudah sering dan bahkan tiap hari dilakukan Razia Parkir Liar di pinggir jalan yang ada di larangan parkir, tidak juga membuat pengendara atau pengemudi kendaraan roda empat jerak. Padahal ancaman dendanya mencapai 500 ribu rupiah. Pengendara yang sedang parkir langsung diderek oleh Dinas Perhubungan untuk kemudian dibawa ke lapangan IRTI Monas untuk menyelesaikan biaya administrasi sanksi tilang. Dishub dan Ruh Penderekan, Tumpal Oswald Gultom mengatakan, setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak Dishub untuk melakukan penderekan, selalu ada yang memberi uang untuk berdamai oleh pihak Dishub. Dan oleh sebab itu penertiban dilakukan agar memberikan efek jerak kepada masyarakat Jakarta yang melakukan parkir liar. Banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan di sepanjang jalan Jakarta memang salah satu penyumbang kemacetan di ibu kota. Kita udah rutin, Pak. Setiap hari kita mulai bergerak jam 7.30 kita mulai bergerak sampai jam 4, Pak. Nah, jam 4 kita udah setiap hari kita berkeliling, Pak, seluruh DKI. Yang kalau ada ketahuan yang ini, yang parkir-parkir liar, kita angkut ke Monas, Pak, ke Ierti, Pak. Sisu dengan perda 3 tahun 2012, itu udah tertera, itu di dendanya itu 500 ribu. Jadi itu udah jelas.